Halo teman-teman semua kembali lagi pada channel mahasiswa STPN pada video sebelumnya kita telah melakukan atau membahas mengenai cara mendownload data curah hujan pada website CIRES jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis data curah hujan tersebut jadi disini kita mencari dulu klasifikasi dari BMKG terhadap data curah hujan jadi disini kita mencari klasifikasi curah hujan berdasarkan BMKG dulu curah hujan BMKG oke jadi kita disini akan melakukan klasifikasi curah hujan berdasarkan standar BMKG yang dimana nantinya saya akan membuat klasifikasi menjadi 4 saja dan kita nanti mengikuti RGB dari warna klasifikasi ini jadi disini nanti saya akan membuat klasifikasi 0 sampai 50 yaitu rendah 50 sampai 150 itu menengah 150 sampai 300 tinggi dan di atas 300 itu yang curah hujannya sangat tinggi oke jadi disini kita kita masuk pada arse map jadi disini pertama kita menambahkan data yang telah kita download sebelumnya data curah hujannya jadi pada video sebelumnya kita telah mendownload curah hujan bulanan pada tahun 2024 yang dimana data curah hujannya ini dari bulan Januari sampai Agustus jadi disini kita collapse dulu oke jadi disini kita bisa lihat bulan Januari 2024 dan Agustus 2024 oke jadi yang pertama-tama kita perlu menghitung rata-rata curah hujan bulanan ini dari Januari sampai Agustus dengan cara menggunakan tools cell statistic jadi kita disini klik search tools kita cari cell statistic kita klik dua kali oke setelah terbuka seperti ini kita drag atau men-add disini satu-satu kita drag ke dalam layar setelah telah masuk datanya overlay nya overlay statistic nya ini perlu kita perhatikan karena kita ingin membuat sebuah rata-rata pada curah hujan ini kita pilih min untuk penyimpanannya saya menyimpannya secara acak kita klik ok kita tunggu prosesnya hingga selesai oke setelah selesai oke setelah selesai ini bisa kita delete setelah itu kita lakukan pemotongan berdasarkan area yang ingin kita olah jadi saya disini menambahkan SHP area Jawa Tengah saya disini add datanya terlebih dahulu jadi disini memakai Jawa Tengah oke seperti itu setelah itu kita lakukan pemotongan pada data raster yang kita analisis selanjutnya caranya kita select pada data SHP nya kita masuk pada windows make analysis kita pilih data rasternya lalu kita klip oke setelah itu kita disini bisa lihat data yang ingin kita olah telah terpotong jadi ini kita delete matikan layar ini oke oke jadi seperti ini tampilannya setelah kita potong selanjutnya kita perlu merubah data raster ini menjadi point karena kita akan menggunakan analisis dengan metode interpolasi yang dimana nanti untuk menentukan nilai jadi disini kita perintahkan raster to point kita masukkan datanya lalu kita klik oke oke kita matikan yang ini jadi seperti ini setelah itu kita perintahkan kembali disini idw spatial analysis kita klik lalu kita masukkan data point kita setelah itu kita mengatur pada informant spacing extend the foul kita ganti pada layer jateng setelah itu kita masuk pada raster analysis lalu di max kita masukkan jateng juga kita kembali lagi kita klik oke setelah itu untuk set value kita ganti grid kode lalu kita klik oke oke jadi seperti ini tampilannya lalu karena kita ingin melakukan klasifikasi seperti data BMKG yang tadi saya sudah jelaskan di awal disini kita membuat klasifikasi menjadi 4 rendah menegak tinggi dan sangat tinggi jadi disini kita tulis re-klasifikasi spasial analisis kita masukkan data IDW kita klasifikasi 4 jadi disini kita perlu lihat lagi 0 sampai 50 rendah 50 sampai 150 menengah 150 300 sangat tinggi oke kita kembali lagi kita klasifikasi disini kita tulis 50 karena data paling rendah 129 berarti dia dimulai dari 129 selanjutnya disini kita buat 150 lalu 300 oke seperti itu kita klik oke oke seperti ini jadi setelah kita lakukan re-klasifikasi kita bisa matikan ini selanjutnya kita buka attribute tablenya disini kita bisa lihat kodenya masih banyak sehingga kita perlu melakukan resolve untuk melakukan klasifikasi atau datanya tidak terlalu banyak selanjutnya selanjutnya setelah kita telah disolve kita cek kembali attribute nya jadi attribute nya seperti ini setelah kita disolve selanjutnya disini kita perlu membuat field baru atau kolom baru untuk menambahkan keterangan berdasarkan grade kodenya atau klasifikasinya disini saya menambahkan kolomnya yaitu keterangan setelah itu kita mengisi kolom ini berdasarkan klasifikasi dari BMKG tadi yang selanjutnya kita lakukan simbolisesi warna berdasarkan data angka RGB pada BMKG dan yang berdasarkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.